Capres Ganjar Pranowo Dialog Dengan Petani Bawang Merah Saat Kampanye di Brebes Calon Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo Kampanye di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah menemui ratusan petani bawang merah pada Rabu sore 11 Januari 2024. Dalam pertemuan dengan petani tersebut, Ganjar menjanjikan program penambahan subsidi pupuk dan kartu tani, usai berdialog dengan petani Ganjar juga menemui ratusan nelayan desa kali ulingi. Calon Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo melakukan kampanye dengan menemui ratusan petani bawang merah di Desa Kertabesuki Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, Jawa Tengah Rabu sore, Ganjar meninjau langsung area persawahan bawang merah yang merupakan salah satu daerah sentral bawang di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar berdialog dengan petani terkait masalah pemasaran penjualan bawang merah, pupuk subsidi hingga masalah perairan dan BBM solar. Dalam kampanye-nya Ganjar berjanji akan menambah pupuk subsidi dan membuat kartu tani sehingga lebih tepat sasaran. Kepala media bahwa petani semua sudah menjerit pupuknya kurang. Sekarang memang dalam konteks politik tuduhannya ke saya. Seolah-olah kartu tani itu mempersulit. Padahal faktanya memang sebetulnya kurang. Mau disalurkan pakai kartu tani, mau pakai KTP, mau nggak pakai apa-apa saja, kalau kemudian sebetulnya kurang, maka ya memang terjadi rebutan di tingkat bawah. Maka sebenarnya sistem distribusi tertutup dan tepat sasaran inilah yang penting dilakukan. Maka penting saya mengingatkan pada pemangku kepentingan pupuk, ini sepanjang, saya punya data kartu tani itu bukan kartunya loh. Itu adalah data abis petani. Siapa yang mendapatkan pupuk? Ini sama dengan cerita BLT, PKH dan sebagainya, apakah kemudian tempat sasaran. Maka ini cerita ketidaktepat sasarannya sehingga mereka protes. Meskipun tentu saja kita minta kepada petani agar kegunaan pupuk tidak berlebih. Karena kalau berlebih tanahnya rusak dan keras sekali. Ini temuan pertama, masik-masik, dimanapun pupuk. Dan yang menentukan subsidi pupuk adalah pemerintah rusak. Kementerian Pertanian, nanti dibawa ke Komisi PDPR, Komisi Bicara dengan Menteri Keuangan. Kalau kita mau serius melulusi soal pangan, maka mari kita beritaskan ini. Jangan sampai nanti kita ramai karena problem-problem impor atau tidak impor. Yang pertama. Yang kedua, sasaran petani ini agak kesulitan dalam konteks memasuki pasarnya. Agak biasanya kalau jelas seperti ini harganya jatuh. Hari ini berapa? Rp15.000. Dan ini Rp15.000 biasanya berapa? Rp30.000. Rp30.000. Tapi ini sudah mulai pandan raya. Biasanya hubungannya biasa. Suplenya banyak, harganya turun. Maka saya katakan bagaimana cara menjualnya. Maka urusannya tadi Pak Butuh Pasar Induk. Saya kira Pasar Induk yang lebih dibidikan dan perang pemerintah lagi-lagi ditunggu. Saya kira cukup endah sebenarnya. Dan berikutnya lagi, tadi ada problem sistem indikasi pengairan. Karena ada area-area di sini beberapa kali banjir ini ada problem ingin dari jajah makan. Nanti akan kita lakukan pengecekan. Ini cara kawan-kawan tim saya untuk ngecek. Mudah-mudahan untuk mencari untuk varisasi problem-problem yang muncul dari masyarakat. Dan tadi terakhir adalah solar untuk petani. Ternyata petani yang menggunakan mekanisasi itu putus solar. Tapi membelinya di beberapa tempat agak rumit. Ini butuh rekomendasi-rekomendasi dari dinas. Maka sekali lagi rasa-rasanya big data yang kita miliki soal pertanian itu harus menjadi perubahan untuk perbaikan. Sehingga seluruh pantuannya akan bisa tepat sasaran dan bisa merespon ke wargaan petani. Meski adanya penambahan pupuk subsidi nantinya Ganjar juga mengajak kepada petani agar tidak menggunakan berlebih. Karena jika pupuk berlebih maka akan membuat tanah menjadi keras. Selain berdialog dan menyerap aspirasi para petani, Ganjar juga sempat menemui para nelayan yang ada di Desa Kalilingi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes dan menuju kediaman Ketua DPC PDIP Brebes Indra Kusuma untuk menemui relawan dan para caleg dari partai pendukungnya di Kabupaten Brebes. Demikian laporan ini disampaikan untuk Bentang Media. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share video-video kami. Jangan lupa pula nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.